3, 2, 1 Mempersembahkan Putri menyesal setelah kematian ayahnya Pemirsa Subscribers, ini adalah kisah nyata yang sangat bagus untuk dipetik sebagai pengingat kita untuk lebih baik dari hari sebelumnya Jangan sampai penyesalan datang setelah kematian terlihat di depan mata Putri adalah anak sematawayang Pak Sumarto yang mulai umur 2 tahun ditinggal ibunya meninggal disebabkan penyakit jantung pemirsa Semenjak kematian ibu putri Pak Sumarto membesarkan putri kentiknya dengan menarik bajai setoran Dengan berpenghasilan pas-pasan si putri yang mulai tumbuh besar dirawat dengan tulus dan kasih sayang Walau kaki kiri cacat Pak Sumarto mengawali hari demi harinya menarik bajak demi kelangsungan pendidikan putri agar tidak ketinggalan dengan teman sebayanya Doa dalam hati Pak Sumarto biarlah aku berlinangkan keringat dan air mata Semoga putri tecintaku bisa hidup layak dan tidak dipandang rendah sepertiku Dengan satu tujuan dan harapan suatu saat putri sematawayangku terucap bangga punya ayah sepertiku Inilah kisah nyataku yang kutulis dalam buku DR Harianku Semoga telak setelah sepeninggangku putri tercintaku mengenangku bahwa dia kubesarkan dengan cinta Inilah surat cinta terakhir untuk putrinya tercinta Selamat menyaksikan, dukung serta support channel kami dengan like, share, dan subscribe Terima kasih 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 Terima kasih